Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Mobil menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang ingin berpergian cahu ataupun berpergian dengan memboyong banyak orang Namun faktor harga jadi salah satu penghambat bagi yang ingin membeli mobil Mobil bekas murah di bawah 30 juta dapat menjadi pilihan bagi mereka yang mencari kendaraan dengan budget terbatas Mayoritas, opsinya di pasaran memang mobil-mobil lawas Namun kalau kalian jeli memilih bukan tak mungkin bisa mendapatkan unit yang kondisinya memuaskan Nah kira-kira apa saja ya guys, mobil bekas yang punya harga 30 juta Dan bagaimana desain serta kondisi performa mesinnya Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut pilihan harga mobil bekas di bawah 30 juta Ada Daihatsu Ceria Tahun Lawas versi dari NHIS Daihatsu Ceria Daihatsu Ceria Daihatsu Ceria merupakan varian city car legendaris dari pabrikan mobil Jepang Pada sisi eksterior, bagian depan Daihatsu Ceria memiliki tampilan simpel Dengan disematkannya grill warna hitam bentuk kidney atau gincel yang mirip dengan milik BMW Pada bagian samping terlihat kaca spion berwarna hitam dengan pengaturan manual Sedangkan bagian bannya telah disematkan velg berukuran 12 inci Dengan bagian belakang mobil disematkan pula stoplamp sederhana namun tetap memiliki aksen kristal Berpindah pada sisi interior, di ruang kabin mobil memiliki kesan luas dengan bagian dashboard yang disematkan warna hitam Posisi dashboard dibuat menyatu dengan head unit bahkan dengan multi instrument display Di lain sisi, fitur pada panel instrument terbilang cukup senderhana yakni hanya dengan ada radio tapenya Kursi mobil pun mampu menampung hingga 5 orang penumpang yang kursinya terbuat dari bahan kain Di bagian performanya, Daihatsu Ceria dibekali mesin berkapasitas 850 cc 3 silinder Di klaim, mobil ini mampu melaju dengan tenaga maksimum 36 HP dan torsi puncak mencapai 63 Nm Daihatsu Ceria guys terkenal dengan suspensi yang ringan karena dilengkapi dengan suspensi yang modern Untuk masalah harga, mobil bekas Daihatsu Ceria kini bisa kalian dapatkan mulai dari 25 jutaan Jika kalian ingin membeli mobil bekas Daihatsu Ceria, patut mengecek secara lebih detail ya selain fitur Dan pastikan mobil bekas Daihatsu Ceriamu dalam kondisi yang prima Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini BMW E30 seri 3 8291 BMW E30 pertama kali dijual di Indonesia dengan mengandalkan mesin M10B18 4 silinder Segaris 8 katub SOHC yang disertai dengan sistem injeksi LG Tronic Tenaga yang dapat dilontarkan sekitar 105 HP pada putaran 5.800 RPM Dan torsi puncaknya 145 Nm pada 4.500 RPM Di samping itu bagian depan BMW E30 mengusung 4 lampu bulat yang salah satunya mengadopsi boklam biasa Karis desain yang ada pada kap mesinnya yang menyatu dengan grill depan juga kian mempertegas image E30 sebagai sedan sporty Lalu interior BMW E30 tercipta berdasarkan tagline BMW yang terkenal dengan The Ultimate Driving Machine Dalam artian mesin yang hebat untuk dikendarai Mobil ini pun bisa dikatakan lebih mementingkan nuansa fun to drive bagi pengemudi Terlebih lagi sudah mengadopsi fitur canggih seperti power steering dan power window sebagai fitur standar BMW E30 sedan mampu menampung barang berkapasitas 404 liter loh Cukup lapang untuk sebuah sedan compact eksekutif dan kira-kira cukup untuk menyimpan barang bawaan kalian yang sering berpergian ke luar kota Untuk BMW E30 bekas, mobil ini pun dibanderol pada kisaran harga sekitar 15 jutaan hingga 100 jutaan untuk kondisi wajar Dan harga 12 jutaan hingga 30 jutaan untuk kondisinya yang perlu ekstra waktu dan biaya restorasi Jadi mau beli yang mana nih? Honda Accord Prestige Honda Accord Prestige pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 Berbicara mengenai mesin Honda Accord Prestige ini Ditenagai oleh mesin karburator A20 A1 berkapasitas 2000 cc Yang dibantu oleh transmisi manual 5 percepatan dan Matic 4 percepatan Guna menggerakkan roda depan dan hasil output berada pada kisaran 98 HP Dan torsi puncaknya mencapai 148 Nm Sampai sekarang bisa dibilang desain interior Honda Accord Prestige masih tampak modern Meskipun jika dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran terbaru memang kalah jauh ya Di samping itu pada bagian interior Honda Accord Prestige ini telah dilengkapi dengan banyak ornament loh guys Chrome sebagai pelapis bagian bodinya Sehingga penampilan mobil Honda Accord Prestige ini pun sudah tampak cukup modern dan bergaya pada masanya Sedangkan untuk desain kabin Honda Accord Prestige tergolong cukup luas untuk mobil sekelas sedan Bagi kalian yang memiliki budget mentok 30 jutaan dan mendampakkan sebuah sedan nyaman Mobil ini menjadi salah satu pilihan yang bijak untuk kalian Namun pastikan seluruh komponen dan fiturnya masih memiliki kinerja bagus Agar kalian tidak harus bolak-balik ke bengkel untuk memperbaikinya Isuzu Panther Mobil ini memang telah dikenal dengan desain tanggunya terutama sasis yang sangat kuat dan kaki-kaki yang kokoh Sedangkan pada bagian interior mobil ini pun disugui ruang kabin yang luas Di dalamnya juga telah disematkan fitur hiburan seperti monitor DVD Yang telah teintegrasi dengan fitur pemutar pada bagian dashboardnya Begitupun halnya dengan fitur MP3, radio dan juga CD Fitur lain tak kalah menggoda adalah air conditioner atau biasa disebut dengan double blower Yang berfungsi mengatur suhu yang terletak di bagian depan maupun belakang Pada bagian dapur pacunya guys Isuzu Panther ini telah diperkuat mesin 4CA 1 liter Dengan turbocharger yang dioperasikan pada sistem diesel direct injection Ada pun kubikasi mesin guna mendukung laju kendaraan ini yaitu sebesar 2.499 cc Tak heran ya jika power maksimum yang disemburkan hingga 80 PS Dengan putaran mesin sebesar 3.500 RPM Ada pun untuk torsi maksimum yang dapat diraihnya Hingga mencapai 91,5 kgm pada 1.800 RPM Sebelum segmen MPV seramai sekarang Isuzu Panther adalah pilihan favorit Wajar saja ya mobil ini memberikan keunggulan pada kapasitas kabinnya Yang juga tergolong luas sehingga menjadikannya cocok sebagai mobil keluarga Saat ini Isuzu Panther bekas bisa didapat dengan harga 23 jutaan Bisa banget nih buat kalian yang hanya punya budget di bawah 30 juta Untuk beli mobil bekas yang masih keren ini Mitsubishi Lancer Dengen Mitsubishi Lancer Dengen sendiri merupakan mobil jenis sedan yang diproduksi oleh perusahaan Mitsubishi Yang diperkenalkan pada tahun 1988 Mobil ini guys memiliki 3 tipe varian Yaitu tipe GLX 1.5 Tipe GTI 1.6 Dan tipe GTI 1.8 Pada bagian exteriornya Mitsubishi Lancer Dengen memiliki tampilan yang gagah dan sudah dilengkapi dengan headlamp sipit di bagian bumpernya yang sudah ada foglampnya pula Sedangkan di bagian belakang mobil sedan ini pun memiliki tampilan belakang yang khas dengan desain stoplamp menyatu dan tampilan bumper yang sederhana Pada bagian dashboardnya mobil ini pun memiliki desain kotak dengan fitur-fitur standar seperti AC, audio, dan fitur lainnya Mobil sedan ini sudah dilengkapi dengan fitur interior seperti power steering, power window, central lock, dan electric mirror Sedangkan pada bagian bagasi mobil sedan ini juga memiliki kapasitas bagasi yang cukup luas loh Sehingga kamu tak perlu khawatir jika membawa cukup banyak barang Pada bagian mesinnya Mitsubishi Lancer Dengen sudah dilengkapi dengan 3 tipe yaitu 1.5 liter karburator 4G15 GLX 1.5 1.6 liter injeksi 4G61 GTI 1.6 1.8 liter injeksi 4G67 GTI 1.8 Untuk harganya sendiri mobil sedan ini dibanderol dengan harga bekas yang cukup terjangkau yaitu sekitar 25 juta saja Harganya pun masih tergantung dengan kondisi mobil Mitsubishi Lancer Dengen sendiri Untuk itu kalian harus jelini melihat kondisi mobil sebelum membelinya Dari beberapa mobil bekas keren tadi, adakah yang memikat hati kalian nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!